Tui di Depok, Jawa Barat ditemukan meninggal dunia di kamar kontrakannya. Polisi menangkap tersangka yang tak lain kekasih korban yang juga DPO polisi dari dua kasus pencabulan. Pada Kamis Petang 18 Januari 2024 lalu, warga menemukan sesosok jenazah wanita muda berusia sekitar 20 tahun di sebuah rumah kontrakan di Gang Haji Daud, Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat. Jenazah mahasiswi yang kemudian diidentifikasi berinisial KRA itu ditemukan dalam kondisi tergeletak di atas kasur di dalam kamar tidur. Penemuan jenazah wanita muda ini berawal dari adanya laporan pemilik kontrakan ke Mapolsek, Sukmajaya, Kota Depok, yang melaporkan adanya jenazah di dalam kontrakan miliknya. Jenazah KRA kemudian sempat dibawa ke rumah sakit Polri di Kramatjati, Jakarta Timur untuk diautopsi. Selang 15 jam kemudian, tim penyidik dari Direkturat Reserse Kriminal Umum Ditreskrimum, Polda Metro Jaya, berhasil menangkap seorang pria muda berinisial AA di wilayah Pekalongan, Jawa Tengah. Kepada petugas, tersangka AA mengaku melarikan diri, usai menghabisi nyawa KRA yang tidak lain kekasihnya sendiri. Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Wirasatia, menyatakan tersangka AA baru mengenal KRA sekitar 4 bulan lalu dan mulai berpacaran 2 minggu sebelum terjadinya tindak pidana pembunuhan. Awal kejadian, tersangka AA sempat meminta korban untuk datang ke kediamannya, namun sempat ditolak oleh KRA. Namun korban akhirnya menyanggupi untuk datang, dan setibanya di rumah AA, tersangka memperkosa KRA. Karena korban berteriak, tersangka AA pun panik dan mencekik KRA hingga meninggal dunia akibat kekurangan oksigen. Terkait masalah temuan daripada konten porno maupun video porno yang ada di impunnya, apakah ada kaitannya dengan motivasi ataupun motif daripada para pelaku ini untuk melakukan perbuatannya, ini masih dalam pendalaman. Tentunya kita akan nanti menggandeng Apsifor untuk mengetahui sejauh mana kesikirannya pada pelaku itu sendiri. Akibat perbuatan jahatnya, tersangka AA terancam hukuman pidana maksimal 15 tahun penjara. Selain kasus pembunuhan mahasiswi, ternyata pada awal Januari 2024 lalu, tersangka AA juga telah dilaporkan untuk kasus pidana lainnya, yakni tindak pencabulan serta pemerkosaan dan polisi memasukkannya ke dalam daftar pencarian orang atau DPO. Dari Depok Jawa Barat, Tim Liputan, Metro TV. Download Metro TV Extend sekarang!